Pemirsa Pemerintah Kota Denpasar melalui PD Pasar Kota Denpasar menargetkan pembangunan pasar tradisional dan UMKM di lahan bekas supermarket Tiara Grosir rampung pada tahun 2017. Saat ini pihak PD Pasar masih menyelesaikan kajian legalitas formal yang direncanakan selesai paling lambat tahun 2016. Direktur utama PD Pasar Kota Denpasar, Mada Westeram, mengatakan pada lahan bekas supermarket Tiara Grosir di Jalan Cokro Aminoto akan dibangun pasar tradisional dan UMKM dengan konsep modern yang bisa menampung sekitar 500 pedagang serta menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja. PD Pasar membanta jika pembangunan tersebut terkesan lambat karena saat ini pihaknya masih melakukan kajian legalitas formal agar tidak menimbulkan permasalahan ke depan. Penyelesaian kajian legalitas formal direncanakan selesai tahun 2016. Setelah itu dilakukan pembangunan fisik yang diperkirakan memakan waktu sekitar 1,5 tahun sehingga diharapkan pasar tradisional dan UMKM dengan sistem modern tersebut dapat beroperasi pada tahun 2017. Saat ini PD Pasar masih mencari investor potensial yang akan diajak bekerjasama untuk pembangunan karena APBD Kota Denpasar tidak mampu menanggung biaya pembangunan yang nilainya berkisar 60 hingga 100 miliar rupiah. Tentu kami harus berkonsultasi tentang tata cara, mekanisme untuk proses kami bekerjasama atau menunjuk pihak investor yang bisa diajak untuk membangun pasar di lahan ekstra grosir. Jadi kami dalam kesempatan yang baik ini bahwa lahan ekstra grosir tersebut yang luasnya hampir 1 hektare kurang sedikit gitu ya itu sudah dipastikan sebagaimana yang kami ajukan kepada wali kota untuk pasar tradisional dengan konsep modern dan UMKM Center untuk di wilayah Kota Denpasar supaya ada geliat. Pihak PD Pasar Kota Denpasar mengatakan, luas lahan bekas supermarket Tiara Grosir hampir mencapai 1 hektare. Diana Putra dan Joka Andika, Bali TV